Ya pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait dengan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kita sudah terhubung dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang Pak Saud selamat siang Halo selamat siang Ya terima kasih atas waktunya Pak Saud-Pas Saud dengan banyaknya laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK Anda kaget tidak apabila kali ini pimpinan KPK dikaitkan dengan upaya pemerasan? Ya kalau dari teori behavior ya gak kaget dong kan kita udah bilang kemarin dalam kejadian yang keberapa itu kan saya bilang kita tinggal nunggu apa namanya akan ada kejadian-kejadian lain ini menyangkutnya KPK, ini menyangkutnya values ini menyangkutnya nilai-nilai yang mereka sebut-sebut sebagai apa namanya itu integrity terus kemudian apa yang disebut sinergi, kepemimpinan, keadilan, profesional semua itu kan gak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dan itu sudah dilanggar sudah sejak mereka beberapa bulan di sana itu kan sudah banyak case-nya jadi ini sementara apa bagaimana kita menanggapi mau dibiarkan gak tinggal nunggu berita berikutnya seperti apa jadi kalau kegantanya kaget ya gak kaget tinggal modusnya yang berubah-ubah, caranya berubah, targetnya berubah jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!